Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepat di 10 November saat bangsa Indonesia dan kami terutama yang ada di Surabaya memperingati hari pahlawan juga lahir 19 tahun yang lalu sebuah media cetak yang bernama Harapan Rakyat Tepat 12 tahun yang lalu Harapan Rakyat juga kemudian menerbitkan apa yang namanya harapanrakyat.com Sebuah media online yang lahir dari sebuah kabupaten tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa Kinerja dari sisi bisnis bagus Kinerja dari aspek teknologinya bagus artinya punya kemampuan beradaptasi dengan dunia digital karena memang lahirnya media digital gitu Harapan Rakyat.com sebagai entitas bisnis media digital punya kemampuan untuk beradaptasi secara teknologi kemampuan SEO-nya juga sangat bagus kemampuan penyebaran kontennya di media sosial juga sangat bagus karena itu harapanrakyat.com menginspirasi banyak media online lain yang ada di daerah Ilmunya Alhamdulillah juga kemudian dengan sukarela dibagikan kepada yang lain Saya pikir harapan rakyat dengan semangat seperti itu dengan kemampuan seperti itu akan terus berkembang akan terus bisa menginspirasi dan akan makin kuat pengaruhnya dan semoga secara bisnis juga akan makin besar sehingga makin bisa menginspirasi media-media online di Indonesia